Bab keempat tentang kerabat dan istri-istri Rasulullah SAW Di dalam bab ini penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan empat pembahasan penting Pembahasan yang pertama Anak-anaknya SAW berjumlah tujuh orang, tiga laki-laki dan empat perempuan Pertama Al-Qasim dan dengan nama ini beliau SAW diberi kunyah Dua Zainab RA Tiga Ruqayyah RA Empat Umm Kulthum RA Lima Fatimah RA Enam Abdullah Dan beliau diberi gelar At-Tayyib dan At-Tahir Tujuh Ibrahim Dan ia adalah anak laki-laki dari Mariah Al-Qibdiyah, budak Nabi SAW Dan anak-anak beliau SAW yang lainnya semuanya dari Khadijah RA Beliau tidak memiliki anak dari istri beliau yang lain Semua anak Rasulullah SAW wafat sebelum beliau kecuali Fatimah RA Beliau wafat enam bulan setelah wafatnya Nabi SAW Maka Allah pun mengangkat derajat beliau karena kesabaran dan keikhlasannya melebihi derajat seluruh wanita di dunia Dan Fatimah RA adalah anak perempuan Nabi SAW yang paling mulia Semua anak perempuan Nabi SAW mendapati agama Islam Mereka semua masuk Islam dan berhijrah bersama beliau SAW Pembahasan kedua Paman-pamannya SAW berjumlah 11 orang Satu, Sayyidus Syuhada Pemimpin para Syuhada Yang bernama Hamzah RA Dua Al-Abbas RA Tiga Abu Talib Yang nama aslinya adalah Abdul Manaf Yang nama aslinya adalah Abdul Uzza Lima Az-Zubair Enam Abdul Ka'bah Tujuh Al-Muqawwim Delapan Dhirar Sembilan Qutham Sepuluh Al-Mughirah Julukannya adalah Hajl Sebelas Al-Ghaidak Namanya adalah Mus'ab Tidak ada yang masuk Islam dari paman-paman beliau SAW Kecuali Hamzah dan Al-Abbas RA Pembahasan Yang ketiga Tentang bibi-bibinya SAW berjumlah 6 orang Satu Sofiyyah Beliau adalah ibu dari Zubair bin Awam RA Dua Ummu Hakim Al-Baydo Tiga Atikah Empat Barrah Lima Arwah Enam Umaymah Pembahasan yang keempat Nama-nama istrinya SAW terkumpul pada kalimat Hajjajah Hajjajah Sakhrun Sam'ah Hajjajah Sakhrun Sam'ah Hajjajah Huruf H Menandakan Hafsah binti Umar Bin Khattab Radiyallahu anha Huruf J Menandakan Juwayriya Binti Al-Harith Radiyallahu anha Huruf Z Menandakan Zainab binti Jahj Radiyallahu anha Dan Zainab binti Khuzaimah Radiyallahu anha Adabun Sukhrun Huruf Sad Menandakan Safiyyah binti Huwayy Bin Akhtab Radiyallahu anha Huruf Kh Menandakan Khadijah binti Khuwaylid Radiyallahu anha Huruf Ra Menandakan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan Radiyallahu anha Adabun kata Sam'ahu Huruf Sin Menandakan Saudah binti Zem'ah Radiyallahu anha Huruf Mim Menandakan Maimunah Binti Al-Harith Radiyallahu anha Huruf Ain Menandakan Aisyah Binti Abi Bakar Radiyallahu anha Dan huruf H Menandakan Ummu Salamah Hindun Binti Abi Umayyah Radiyallahu anha